Semangat dirimu, mari bersama, kita berdua Takkan ada kata, menyura, berdua Saya penuh jiwa, penuh percaya, kau kebanggaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ayas Restu Salam spot olahraga bagi pecinta sepak bola, tanah air Semoga kalian yang menyaksikan video saya di malam hari ini Yang habis lemah, letih, lesu Habis berkegiatan seharian ini, di malam hari ini Selamat tidur dan mimpi indah Dan semoga esoknya diberikan rejeki yang melempah oleh Allah SWT Amin, Allah, huma amin Ini semangat, rek Aku jangan minggu kaya heran Herman, pergerakan motor jibis yang dihadiri oleh penonton Begitu banyak, puluhan ribu Ditonton oleh mata dunia Itu penontonnya begitu banyak Sedangkan sepak bola kita Tidak ada satupun penonton, pendukung tuan rumah Yang menghadiri, supporter menghadiri Pergerakan Liga Indonesia Wai, bedanya apa? Bedanya apa? Kan sama-sama ajang olahraga Sama-sama juga menghadirkan penonton yang banyak Mana penerapan protokol, mana Nanti kan kita andai kan Di sepak bola kita Alpon di Indonesia itu Tidak usah terlalu dipikir Juru-juru lah Dan, misalnya, aku sedikit heran Ambil, ingin ada kelompok supporters Yang, aku ngerti dia Kolom komentar lah, di Instagram Jadi kan, Bali United kan diambang juara Diambang juara, ya wees Tinggal membutuhkan hasil imbang Imbang melawan Persibaya Dan selanjutnya, melawan apa? Persibaya, dan selanjutnya melawan apa? Persibaya, ya wees Lekabar itu, ya wees Kudu imbang, ya wees Memperberakan gelar juara, ya wees Istana, ya wees Gelar juara untuk kedua kalanya Untuk Bali United Tapi ada sekelompok supporter yang bilang begini Bos, supporter, mbak, oh boy Jangan iri Lihat Bali United juara di musim ini Hei, halo bos Halo bos Malah, oh matamu, malah, oh matamu, ya Kita sebagai supporter di Indonesia ini Gak iri Bali United juara, mbak, sopaya saya juara Selamat Selamat Cuma, saya pribadi sebagai supporter ini Kau merasa gak fair Gak adil Apa, yung? Di awal kompetisi melalui PSSI Sudah mengupakan pertandingan Liga BRI Indonesia Liga Indonesia ini Akan digelar di tempat netral Supaya tidak adil Tidak diletakkan oleh Sekelompok supporter pendukung Tapi kenapa Pas akhir-akhir musim Malah venue di paru kedua Paru kedua Malah venue pertandingan Di pulau Bali Iku home base-nya Bali United Maka nih kan Kelompok supporter ini Beranggapan kalau Itu tidak adil Dan banyak Supporter memang bilang Kalau Bali United adalah Panitia Jadi jangan menyalahkan Supporter yang kayak gini Jadi jangan menyalahkan Supporter iri Supporter itu Hanya merasa Ini tidak adil Tidak adil Not fair Karena tidak digelar Di tempat netral Yang kedua adalah Kenapa Bali United Dan bayangkara Adalah salah Salah satu tim Dua tim Yang kebal covid Sedangkan kita tahu sendiri Kita tahu sendiri Tim kebanggaan Ayah Arema Arema sendiri lah Muhammad Rafi Waktu itu tes PCR Di Liga Itu hasilnya positif Sedangkan dia tes PCR Di rumah sakit Hasilnya negatif Iku sih yang salah PCR-nya Opa SDM Begitulah Jadi kalian sih ngomong Aku iri Melihat Bali United Eh enggak Enggak iri Cuma saya merasa Tidak adil Oke wis Tidak apa-apa ya Apapun hasilnya Bali United Keluar juara Selamat buat Sameton Persaudaraan Lebih penting Oke Balik ke pembahasan Liga BRI Persibaya VS Bali United Di pekan Ke 33 Jadi menyisirkan Dua pertandingan Jadi harus Terus terang Aku terus terang Sebagai areman Sebenarnya Di Liga Indonesia Liga BRI Kali ini Tim yang paling Saya sukai Permainan yang paling Saya suka Yang menonjol Yang menampilkan Begitu Bagus Permainan individu Timbok Chemistri Wantuts Tikitaka Iku Persibaya Surabaya Soalnya Permainan Persibaya Surabaya Ini Enak dilihat Enak dilihat Tapi di putaran Kedua Pura musim Kedua Liga Indonesia Ini Ada sosok Bali United Kedatangan Ember Besa Dan Private Barga Kedatangan Ember Besa Mbe Private Barga Ini Mengubah 360 derajat Permainan Bali United Yang sebelumnya Monotone Hanya mengandalkan Stefano Mbe Supasso Tapi Di paru musim Kedua Permainannya Cukup Indah Dan Cukup Bagus Untuk Ditonton Jadi Di Liga Indonesia Ini Lek Menurutku Persibaya Yang Main Api Oke Kembali Ke laptop Mau Tukang Basu Jadi Konsen Ku Hilang Jadi Menurutku Permainan Bagus Di Liga Indonesia Kali Ini Di Musim 2021 2022 Menurutku Persibaya Surabaya Tapi Di paru Kedua Season Kedua Muncullah Bali United Yang Permainannya Setelah Ini 11 12 Hampir Sama Astagfir Wahaladzif Tahun 2019 Bali United Waktu Itu Mendapatkan Gelar Liga Indonesia Yang Pertama Kali Dan Di 2022 Kali Ini Berpulang Besar Menjuarai Pergelaran Liga Indonesia Teratas Musim Kali Ini Untuk Yang Kedua Kali Serta Mencatatkan Sejarah Dalam Tim Serta Sen Itu Sendiri Dan Waktu Tahun 2019 Runner AP Persebaya Surabaya Pemain DDS Pembahasan Coach Pelatih Bedanya Haji Santoso Ambil Coach Tiko Lim Altiko Kalau Haji Santoso Senang Mencetak Pemain Bintang Jadi Pemain Singgak Bintang Diorbitkan Haji Santoso Menjadi Bintang Contoh Ini Di Arema Bagas Adi Bagas Adi Nugroso Bagas Adi Nugroho Nugroso Terus Di Arema Kali Musim Di Persebaya Kali Ini Dicetak Bintang Begitu Banyak Salah Satunya Taisi Marukawa Ono Bruno Pisan Penampilan Samsul Aruh Yang Merdup Top On Fire Lagi Kalau Haji Santoso Dari Pemain Biasa Dijadikan Bintang Kalau Stefano Cigura Suka Pemain Pemain Bintang Itulah Bedanya Coach Haji Santoso Ambe Coach Tiko Di Pertemuan Musim Lalu Di Pertemuan Musim Lalu Persibaya Bisa Mengandaskan Perawan Bale United Dengan Sokor 3 1 Samsur Arif Marcialino Ferdinan Haram Akankah Di Pertandingan Tanggal 25 Persibaya Surabaya Kembali Menjelebutkan Tim Tim Panit Bali United Kalau Mengingat Kekuatan Kedua Tim Persibaya Surabaya Tidak Terkalahkan Selama 9 pertandingan Terakhir Sementara Bali United Terakhir Dikalahkan Persibaya Persibaya Surabaya Surabaya Putaran Pertama Lalu Jadi 15 pertandingan Itu Dia Unstoppable Tidak Terkalahkan Sekarang Mengingat Sekarang Permasalahan Persibaya Surabaya Tidak Bisa Tampilnya Frank Sampai Akibat Akumulasi Kartu Ampe Reva Adi Utama Yang Diperkirakan Tidak Tampil Karena Cidera Dan Makanya Coach Haji Harus Memutar Otak Untuk Mengganti Posisi Yang Hilang Di Lini Kiri Aku Ngerti Aku Koyok Coach Haji Tidak Bakal Kebingungan Soalnya Coach Haji Posisinya Saat Bermain Itu Adalah Winger Back Sayap Jadi Coach Haji Bisa Menempatkan Adi Setiawan Opo Rahmat Hiryanto Soalnya Rahmat Hiryanto Itu Juga Pernah Bermain Di Posisi Center Back Sebelah Kiri Patut Kita Tunggu Kalau Bali United Punya Supasu Javis Dengan 22 Gurnya Gladiator Persibaya Juga Punya Gladiator Jenteng Cak Fapot Diakui Atau Tidak Kehadiran Cak Fapot Ini Sedikit Merusak Pertahanan Lawan Dan Mengacaukan Tim Tapi Perse Surabaya Tidak Hoki Jadi Sosok Kedatangan Fapot Sangat Dirindukan Dirindukan Jadi Menarik Supasuk VS Cak Fapot Kalau Cak Fapot Ini Tidak Diperpanjang Soalnya Instagram Berpergian Dan Kolom Komentari Mesti Dino Aktifkan Apa Mesti Bully Jadi Prediksiku Kemenangan Kemenangan Akan Didapat Persibaya Surabaya Aku Mendadak Dari Supporter Persibaya Surabaya Semoga Persibaya Bisa Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Semoga Hari Kalian Menyenangkan Kita Akhiri Dengan Wabi Ahil Taufik Walide Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Spot Olahraga Sampai Sampai